Halo teman-teman, kembali lagi di channel yang indah Di uploadan kali ini, saya akan mendonggung alcuta film Godzilla King of the Monster Yang dirilis pada tahun 2019 Lanjutan dari film Godzilla 2014 Yang belum menonton, silahkan menonton terlebih dahulu spoilernya Film ini disutadari oleh Maxel Dorkhefty Dan dimintangi oleh Kel Chandler, Vera Farmiga, dan Ken Watanabe Serta masih banyak lainnya Oke, jadi film ini mengisahkan setelah kekacauan Godzilla 2014 Dimana salah satu anggota Monarch sengaja membangkitkan para monster Termasuk Kidora, musuh pembunyutan Godzilla Kini manusia diambang kebunahan atas kebangkitan para monster Gimana kisah selanjutnya? Apakah admin YND harus turun tangan untuk mengatasi kekacauan ini? Ataukah admin YND harus ngopi saja sambil ngeceritain film ini sampai selesai? Daripada bingung jawabnya, mari kita lanjut ngepoilernya Berawal dari keluarga Mike Russell, anggota dari Monarch Dimana Mike dan Emma sedang mencari putranya yang hilang saat pertarungan Godzilla dan Muto Mereka gembar-gembar memanggil Andre Namun Andre tak menjawabnya karena sudah tiada di bawah ranung Tuhan 5 tahun kemudian, Emma tinggal bersama anak keduanya bernama Madison Di dekat pos Monarch 61 China Sementara Mike memilih hidup di hutan berburu belalang Emma ini bekerja di Monarch sebagai ahli biologi Saat itu juga terjadi getaran di pos Monarch 61 China Emma langsung mendatangi pos 61 bersama Madison Sesampainya di sana, Emma dan petugas Monarch sangat gembira Karena spora yang mereka jaga selama ini akan segera menetas menjadi larva Entah apa maksudnya kenapa Monarch ini membiarkan spora tersebut aktif Gak lama kemudian, spora menetas dan menjadi larva yang bisa disebut Mothra Para militer yang melihat Mothra kayak ulat sagu mulai gelisah dan geli Hal tersebut membuat Mothra marah karena tidak dihargai Mothra langsung mengamuk lalu menyepir gemen para militer Petugas Monarch lainnya berniat untuk membunuh Mothra dengan siraman air garam Namun Emma menahannya dan memutuskan untuk menenangkan Mothra dengan perangkat yang ia bikin yaitu Orca Orca adalah perangkat yang dapat memancarkan frekuansi untuk menarik perhatian Serta mengubah perilaku para monster Titan Jadi, yang tadinya marah bisa dibikin tenang Emma segera menyalakan Orca Dengan sedikit keseran sidik jadinya, Emma berhasil membuat Mothra tenang dan merasa nyaman Gak lama kemudian, kelompok ekoteroris yang dipimpin Alan Jonah datang membasmi para petugas Monarch Alan ini mantan kolonel angkatan darat Inggris yang mempunyai visi memulihkan bumi dengan cara membangkitkan monster prasejarah Kemudian, kelompok Alan menculik Emma dan Madison beserta perangkat Orca Beberapa jam kemudian, Mike Russell yang sedang memotret belalang riba di hutan Colorado didatangi oleh pesawat Monarch Membuat belalang incarannya lari terbirit-birit Kemudian, Dr. Zerizawa, Dr. Graham, dan Sam Coleman keluar dari pesawat mendatangi Mike Saat di kediaman Mike, Zerizawa mengubahkan bahwa Emma dan Madison baru saja diculik oleh kelompok teroris yang dipimpin oleh Alan Jonah Zerizawa meminta Mike untuk membantunya melacak Emma yang telah membawa Orca Jika Orca di tangan yang salah, pasti dunia akan hancur Awalnya, Mike menolak karena ia benci kepada Godzilla yang telah merenggut nyawa putranya Namun setelah diiming-imingi pijit gratis, akhirnya Mike mau membantu Monarch menemukan Emma dan Orca Setelah itu, Mike dibawa ke pos luar 51 Monarch Bermuda Saat semua ilmuwan merencanakan menemukan Orca Mike, yang juga mantan karyawan Monarch meminta Dr. Zerizawa untuk membunuh Godzilla serta monster lainnya agar Orca tak berguna Namun hal tersebut ditolak oleh Zerizawa karena Godzilla berada di pihak Monarch Sementara Emma dan Madison dibawa Alan ke pos luar 32 Antartika Alan menyuruh pasukannya untuk keluar terlebih dahulu, lalu membunuh semua petugas di pos 32 Setelah semuanya beres, mereka memasuki pos 32 Dimana Alan ini berencana untuk membangkitkan musuh pembunyutan Godzilla, yaitu Ghidorah Kita kembali ke pos 54 Dimana para petugas Monarch didatangi Godzilla Mike meminta petugas untuk membuka jendela Dan terlihat Godzilla sedang berenang ke arah Mike Gak cuma berenang, Godzilla juga nge-prank petugas Monarch Dengan melintas di depan kaca Disini, Mike merasakan sesuatu dari Godzilla seperti getaran di dada Kemudian, Mike meminta petugas untuk memperlihatkan rute Godzilla Dimana rute yang akan dilalui Godzilla bakal berujung ke Antartika Tepatnya di pos 32 Mike menduga kalau Godzilla mendapatkan frekuansi dari Orca yang Emma bawa Langsung saja, Mike, Zerizawa, dan yang lainnya pergi ke pos 32 Antartika Sementara pasukan Alan telah memasang peledak di setiap dinding es yang melapisi Ghidorah Kemudian Alan mendeteksi bahwa pasukan Monarch akan datang kemari Ia langsung mempersiapkan penyerangan Saat Monarch dan militer memasuki pos 32 Militer yang maju duluan diserang oleh pasukan Alan Disini, Mike melihat Madison dan Emma sedang ditahan Ia langsung bergegas menghampiri keluarganya Saat Mike bertemu Emma dan Madison, ia langsung meminta Madison berjalan menghampirnya Namun Emma tanpa alasan yang jelas menekan tombol peledak Membuat dinding lapisan Ghidorah hancur Emma, Madison, dan pasukan Alan berhasil keluar dari pos 32 Saat mereka memasuki pesawat, Alan meminta Emma membangkitkan Ghidorah dengan perangkat Orca Sementara Mike dan pasukan lainnya berusaha menghindari dari amblasnya pos 32 Setelah pos 32 amblas, Emma membangunkan Ghidorah dengan perangkat Orca Saat itu juga Ghidorah mulai menampakkan diri Membuat Mike dan lainnya merinding kegirangan Mac dan yang lainnya segera berlari menuju pesawat Sementara pasukan militer yang di belakang mati terkena semburan Ghidorah Kemudian Ghidorah menghampiri pesawat Mona dan menyundul-nyundulnya Saat itu juga Godzilla muncul dari bawah es Ghidorah dan Godzilla pun bertarung Para penumpang pesawat Monarch kini memilih keluar lalu berlari menghindari pertarungan monster Saat itu juga mereka melihat Godzilla mengeluarkan Gaspertus ke arah Ghidorah Namun Ghidorah berhasil menghindar dan menyerang balik Godzilla Serta mendorongnya ke amblasan pos 32 Di saat Graham, Mike dan yang lainnya berlari Graham dimakan oleh Ghidorah Hal tersebut membuat Serizawa sok kegirangan Gak lama kemudian pesawat tempur datang menembaki Ghidorah Ditambah kembalinya Godzilla naik ke atas Akhirnya Ghidorah memilih terbang dan pergi Setelah kejadian tersebut Tim Monarch kembali ke pos 54 Dimana mereka ini mendeteksi Godzilla sedang berenang ke arah pos luar 56 Meksiko Dipastikan Emma berada disana untuk membangkitkan monster berikutnya Yaitu Rodan Saat itu juga Emma muncul di layar monitor Dimana Emma ini akan menyampaikan alasannya membangkitkan semua monster bersama Alan Emma mengungkapkan bahwa setelah adanya manusia Bumi mengalami alergi gatal-gatal karena ulah manusia Seperti sampah, polusi, perang dan masih banyak lainnya Namun saat para monster Titan muncul Bumi mengalami sedikit pemilihan Contohnya bekas Godzilla dan Muto bertarung Dimana wilayah tersebut sekarang menjadi bersih dan banyak tumbuhan Jadi peran monster Titan ini adalah merusak lalu memulihkan Bumi Emma sengaja membangkitkan Ghidorah untuk menjadikannya Raja Monster Hal ini membuat Meg sangat marah dengan kelakuan Emma Setelah itu, Alan dan Emma membangkitkan Rodan Walaupun Madison melarangnya, Emma tetap membangkitkan Rodan Di luar pos 56, para warga dievakuasi namun hanya sedikit yang baru diangkut menggunakan pesawat Saat itu juga gunung Meksiko meledak Dan Rodan, eh Rodan, Rodan pun UUU Dan Rodan pun muncul Para pesawat tempur mencoba menebakinya Namun Rodan tak merasakan sakit di kulitnya Rodan juga menyapu bersih wilayah penduduk kota Dan membunuh banyak sekali manusia Di sini pasukan Mornak berniat memikat Rodan untuk berhadapan dengan Ghidorah yang sedang menuju kemarin Saat Rodan hampir mendekati Ghidorah Mornak berhasil membuat Rodan berhadapan dengan Ghidorah Hal tersebut membuat Rodan dan Ghidorah bertarung di atas lautan Pertarungan tersebut dimenangkan oleh Ghidorah Kemudian laksamanan Stan menginformasikan bahwa ia sudah melepaskan rudal prototip Yang bisa disebut penghancur oksigen ke arah Ghidorah Tampaknya bakal membunuh Godzilla Dan benar saja saat Ghidorah mendekati pesawat Mornak dan akan menyerangnya Tiba-tiba Godzilla muncul menyelamatkan pesawat Mornak Godzilla hampir mengalahkan Ghidorah dengan memotek satu kepala Ghidorah Namun rudal prototip datang mengenai Godzilla Setelah ledakan dasar tersebut mematikan makhluk hidup sampai jarak 2 mil per jam Ghidorah muncul dari bawah laut lalu terbang ke atas gunung Meksiko Sementara Godzilla detak jantungnya melemah dan dianggap mati Ghidorah termingkring di atas gunung Meksiko Dimana kepalanya tumbuh kembali seperti muntut kadal Sekarang ia menjadi rajanya monster Yang dapat membangkitkan monster titan di seluruh pos Mornak tanpa perangkat Orca Di pos 54, Dr. Sen mengungkapkan lewat sejarah mitologi Dimana Ghidorah ini berasal dari dunia luar Tepatnya alien yang masuk ke bumi untuk menteraform bumi sesuai tempat tinggal asalnya Jadi Ghidorah ini raja palsu dan bukan berasal dari bumi Sementara Mothra yang sudah menjadi kepompong muncul dan berubah menjadi kupu-kupu raksasa Dr. Link menyebutnya ratunya monster Meg yang berniat pergi untuk mencari anaknya melihat Mothra yang terbang menghampiri pos 54 Serizawa dan para petugas terkagum melihat Mothra bersinar layaknya lampu montor Disini para ahli monark menemukan bahwa Mothra sedang berbicara dengan Godzilla Kemudian petugas mendeteksi bahwa Godzilla masih hidup namun sangat lemah Meg meminta Serizawa dan militer untuk menembakkan nuklir ke Godzilla Agar Godzilla kembali bangkit Akhirnya monark dan militer bergabung untuk membangkitkan Godzilla Sementara Madison berniat untuk mencuri Orca Ia berhasil mengambilnya lalu pergi ke Fineway Park Dimana Madison ini akan menyiarkan frekuensi penenang untuk menenangkan para titan Tim penyelamat Godzilla berangkat menuju lokasi Godzilla dengan menggunakan kapal selam Saat menyelam di kedalaman 500 kg Mereka terkena pusaran besar yang menyebabkan kapal selam mengalami benturan Setelah itu kapal selam melanjutkan perjalanannya Dan menemukan sebuah bangunan kuno Dimana tembok-temboknya terdapat ukiran manusia yang menganggap Godzilla sebagai dewa penyeimbang bumi Saat memasuki bangunan kuno tersebut Mereka menemukan Godzilla yang sedang tergeletak di inti radioaktif bumi Dua drone dikerahkan untuk mendekati Godzilla Namun efek radioaktifnya membuat drone mati secara otomatis Kemudian Dr. Zerizawa memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi Godzilla dan manusia Ia berangkat menuju Godzilla menggunakan pesawat-pesawat kapal selam mini Serta membawa nukleinya Sesampainya di permukaan bangunan kuno Zerizawa membawa nukleir ke arah Godzilla Dan meletakkannya di samping Godzilla Setelah mengaktifkan nukleir Zerizawa mengatakan selamat tinggal teman besar kepada Godzilla Nukleir pun meledak Setelah ledakan tersebut Kapal selam kembali ke permukaan Dimana Mike dan lainnya keluar untuk menyaksikan bangkitnya Godzilla Beberapa menit kemudian Godzilla muncul dengan pertus di punggungnya Di sini Godzilla mengucapkan terima kasih kepada Monarch Dengan bahasanya sendiri dan hanya saya yang bisa mengerti bahasanya Sementara Emma baru menjadari bahwa kehancuran yang akan dibawa Ghidorah Bakal menimbulkan kehancuran yang lebih buruk dari manusia Kemudian Emma memutuskan pergi Menyelamatkan anaknya yang terancam diserang Ghidorah Madison yang mengira frekuensi penerang akan memperbaiki para Titan Malah ditatangi Ghidorah Karena frekuensi tersebut dianggap penghalang bagi Ghidorah Memerintahkan para Titan Setelah badai petir menyelimuti Baston Ghidorah muncul dan menyerang Orca Madison berlari menghindari Ghidorah Namun Ghidorah berhasil menemukan Madison Saat itu juga Godzilla muncul dan terjadilah pertarungan Di tengah pertarungan Meg memimpin pasukan militer untuk menyelamatkan Madison Gak lama kemudian Meg menemukan Orca yang sudah rusak Saat itu juga Mothra muncul membantu Godzilla melawan Ghidorah Saat Mothra menyerang kembali Ghidorah Rodan muncul dan terjadilah 2 vs 2 Mothra yang badannya terlalu kecil berhasil dikalahkan oleh Rodan Namun Mothra tak selemah itu Ia menusukkan sengatannya ke dada Rodan Membuat Rodan kaku dan jatuh Gak lama kemudian Emma datang lalu mengajak Meg Untuk mencari Madison bersama-sama Dengan dibantu ilmu penerawangan dari salah satu militer Mereka mengetahui jika Madison berada di rumahnya dulu Mereka segera menuju rumah dan mencari Madison Yang habis terkena reruntuhan Setelah mencari-mencari Akhirnya Meg dan Emma berhasil menemukan Madison Yang pinsan tertindih tembok Sedangkan Godzilla yang pertusnya melemah di cengkiwing Ghidorah ke angkasa Kemudian Ghidorah menjatuhkan Godzilla Setelah mengalami benturan yang sangat dasyat Godzilla lemas tak berdaya Dan Mothra yang sekarat dengan kemplitinya melaman Ghidorah Namun Ghidorah dengan mudahnya membunuh Mothra menggunakan semburan petirnya Serpihan dari Mothra jatuh ke tubuh Godzilla Membuat Godzilla mengalami sawan Ghidorah berniat untuk menyedot energi Godzilla Sementara Emma dan Meg berusaha memperbaiki Orca untuk menyelamatkan Godzilla Saat Orca aktif Emma mengorbankan dirinya untuk membawa Orca sejauh mungkir Agar Ghidorah mengikutinya Saat pengejaran Ghidorah berhasil melumpuhkan Emma dan akan membunuhnya Namun tiba-tiba Godzilla bangkit dengan kekuatan barunya Yaitu pulsa nuklir Dimana tubuh Godzilla sangat panas dan melelehkan di sekitarnya Godzilla mengeluarkan gelombang pulsa nuklir yang sangat panas Membuat Ghidorah langsung terbakar Saat gelombang terakhir Disinilah Godzilla berhasil membunuh Ghidorah Dengan melelehkan tubuhnya dan menghancurkan kepalanya Setelah itu para Titan datang memuja Godzilla Seperti Titanus Methuseleses Seperti Titanus Methuseles Skella, Titanus Bemot, Butoh, dan Rodan Yang punya ilmu ralarontek Film pun bubar Eh benar Di adegan akhir kredit Berita dan film Monarch Menunjukkan bahwa para Titan Membantu menyembuhkan bumi Telur motra kedua Juga ditemukan Dan beberapa Titan berkumpul di Skull Island Sudah jelas para Titan Mengajak Kong untuk Tunduk kepada Godzilla Namun gak tahu Kong mau apa enggak tunduk sama Godzilla Di adegan pasca kredit Alan Jonah membeli kepala Ghidorah Yang putus saat di lautan Meksiko Film pun benar-benar berakhir Menurut terawangan ayam saya Di film Godzilla vs Kong nanti Awalnya mereka berdua bertarung Namun di pertengahan film monster Yang diprediksi Ghidorah bangkit kembali Dengan bentuk yang sangat mengerikan Para Titan dan Kong bergabung Melawan monster tersebut Ingat ini menurut penerawangan ayam saya Jadi jangan mudah percaya Jikapun benar Berarti ayam saya bukan ayam biasa Oke itulah alucita film Godzilla King of the Monster Semoga kalian terhibur Alucita yang saya bawakan Pesan yang bisa kita ambil dari film ini Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya